Intro Kami akan mengadakan giveaway jersi terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga. Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box. Oke Cops, remember that you'll never walk alone. Harga dianggap terjangkau Liverpool siap angkut pemain Barcelona ini. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan siap menebus Ronald Araujo dengan harga 45 juta euro dari Barcelona musim depan. Araujo merapat ke Camp Nou pada tahun 2018 lalu. Saat itu ia direkrut dari klub Boston River. Mulanya Aurijo ditempatkan dulu di tim Barcelona B. Setelah itu ia mulai masuk ke squad utama Blaugrana pada musim 2020 hingga 2021. Sekarang ini Ronald Araujo masih terikat kontrak dengan Barcelona sampai tahun 2023. Pihak Blaugrana sebenarnya sudah mencoba untuk memperpanjang masa kerja back berusia 22 tahun tersebut. Namun usaha mereka sejauh ini belum membuahkan hasil. Sejauh ini negosiasi hanya membuahkan sedikit kemajuan saja. Hal tersebut dikabarkan menarik perhatian beberapa klub salah satunya adalah Liverpool. Kabar terbaru dilontarkan oleh El Nacional. Laporan itu mengklaim bahwa manajer Liverpool Jurgen Klopp sangat tertarik pada permainan Araujo. Laporan itu pun mengabarkan bahwa Liverpool pun siap untuk mengangkut Ronald Araujo pada musim panas 2022 nanti. Pasalnya mereka menilai harga sang back terbilang wajar. Kabarnya Barcelona siap merelakan sang pemain dengan harga 45 juta euro. Liverpool juga disebut siap memberikan tawaran gaji yang menarik bagi Araujo. Laporan tersebut juga menambahkan alasan dibalik ketertarikan Liverpool pada Araujo. Terus disebut tambahan amunisi untuk mengisi kuota pemain di lini belakangnya. Pasalnya masa depan duo back mereka yakni Joe Gomez dan Nathaniel Phillips masih belum jelas. Gomez merupakan back yang rawan citra. Sementara Nets sudah menyatakan ingin cabut dari Liverpool demi mendapat menit bermain yang lebih banyak. Lagi lanjutan perempat final Carabao Cup musim 2021-2022 sudah dimulai malam tadi mempertemukan tuan rumah Liverpool versus Leicester City. Kick-off dilakukan di markas Liverpool Anfield Stadium pada pukul 2.45 jini hari waktu Indonesia Barat. Karena hasil imbang maka harus diadakan babak adu penalti dan pemenangnya adalah Liverpool dengan skor 5-4. Berikut ulasan pertandingannya. Selamat menyaksikan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Klopp berikan update positif soal nego kontrak salah di Liverpool Manager Liverpool Jürgen Klopp mengatakan ada perkembangan positif dalam negosiasi kontrak baru Mohamed Salah. Saat ini Liverpool sedang harap-harap cemas sebab Salah bersih belum bersedia menekan kontrak baru di Anfield. Kontrak Salah di Anfield akan berakhir pada tahun 2023 jika tak segera memperpanjang masa kerjanya. Pemain asal Mesir itu bisa saja cabut secara gratis dari Anfield. Negosiasi kedua Kubu berlangsung sangat alot sebab kabarnya Salah meminta kenaikan gaji yang sangat besar. Masalah kontrak ini sendiri sangat membuat fans Liverpool cemas. Mereka pun sudah sering mendesak manajemen The Reds agar menggaji Mohamed Salah berapapun yang diinginkannya. Kini ada kabar bagus bagi fans Liverpool. Jürgen Klopp mengatakan ada perkembangan positif dalam negosiasi kontrak antara pihak klub dengan Salah. Kami berada dalam percakapan yang sangat bagus. Saya ingin itu terjadi. Terima kasih telah menonton! Klopp minta ke manajemen Liverpool untuk dibelikan Jude Bellingham. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp dikabarkan telah meminta pada manajemen klub untuk mendatangkan gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham pada musim panas 2022 mendatang. Bellingham tumbuh menjadi gelandang top Eropa sejak berkarir di Bundesliga bersama Dortmund. Bellingham pun menjadi salah satu penggawal reguler Dortmund. Performa pemain 18 tahun itu juga membuatnya terpanggil masuk timnas Inggris. Dengan penampilan yang menggiurkan, Bellingham tentu saja masuk bidikan klub-klub besar Eropa. Salah satu klub yang dikabarkan meminatinya adalah Liverpool. Kini ada kabar terbaru soal ketertarikan Liverpool pada Jude Bellingham. Pelatih The Red Jürgen Klopp dikabarkan begitu ngebet pada Bellingham. Bahkan klub pun dikabarkan telah meminta pada manajemen Liverpool agar mendatangkan Bellingham ke Anfield pada musim panas 2022 nanti. Kabar itu dilansir oleh El Nasional. Liverpool disebut butuh pemain baru di lini tengah setelah ditinggalkan Georginio Wijnaldum. Selain itu, lini tengah mereka butuh peremajaan. Sekarang tiga pemain mereka di lini tersebut sudah berkepala tiga. Mereka adalah Jordan Henderson, James Milner, dan Thiago Alcantara. Akan tetapi ada kemungkinan Jurgen Klopp bakal kesulitan untuk bisa memakai servis Jude Bellingham. Pasalnya, Borussia Dortmund disebut enggan melepasnya pada musim panas 2022 mendatang. Pasalnya mereka disebut bakal melepas Erling Haaland. Dortmund tak mau melepas dua pemain andalannya sekaligus pada musim panas nanti. Jika memang Dortmund bersedia melepas Bellingham, Liverpool harus membayar mahal. Kabarnya, mantan klub Jurgen Klopp itu mematok harga 85 juta pounds bagi Bellingham. Jika Liverpool berani menembus harga tersebut, maka Jude Bellingham akan jadi perekrutan pemain termahal dalam sejarah klub. Sebelumnya, rekor itu disandang oleh Virgil van Dijk yang dibeli dari Southampton sekitar 75 juta pounds. Terima kasih telah menonton!